Pemirsa fenomena munculnya anak ular kobra yang akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa daerah membuat warga resah. Kemunculan ular kobra juga terjadi di Durensawi, Jakarta Timur. Kejadian tersebut menimbulkan niat warga untuk mengadakan kerja bakti guna menemukan induk ular kobra. Kawanan ular kobra telah meresahkan warga di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya seperti yang dialami warga RT2, RW11, Kelurahan Malakajaya, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Menurut Ketua RT, Tita menjelaskan munculnya kawanan ular kobra tersebut telah membuat warganya resah sejak minggu kemarin. Dirinya juga mengaku rumahnya juga menjadi salah satu tempat ditemukannya ular mematikan tersebut saat hendak membersihkan rumahnya. Hingga kini sedikitnya sudah ada lima ular berjenis kobra yang ditemukan di lingkungan tempat tinggalnya. Kebetulan saya nyapu sore lagi nyapu, dilihat di kolong tempat tidur, ada ekornya dikirin cacing. Pas udah disapu gitu, eh dia tau-taunya di kolong itu lagi ulernya itu beringkel tapi begini kepalanya. Pas saya teriak-teriak sama bapaknya, pak itu ular, masak kok di kamar ada ular. Pas diiniin, saya cepat tutup pintu yang ke kamar sama yang ditutup dua-duanya, diiniin sama anak saya, sama bapaknya. Langsung di dalam kamar itu berdua tuh dimatiin. Sudah dimatiin, langsung dibuang ke BKT. Sementara itu, keresahan juga dialami warga di sekitar lingkungan RT2. Warga mengaku sampai saat ini masih merasa ketakutan jika sewaktu-waktu ular tersebut muncul kembali di sekitar RT. Sebelumnya, Tita menambahkan sejumlah personil Sudin PKP Jakarta Timur telah melakukan pencarian di sekitaran tempat ditemukannya anak ular kobra yang meneror rumah warga. Dengan menyisiri tempat-tempat yang dianggap berpotensi menjadi lokasi sarang ular kobra tersebut. Meski sampai saat ini pencarian masih terus dilakukan, namun warga berinisiatif untuk melakukan fogging dan kerja bakti, guna mengantisipasi hal serupa kembali terjadi.